Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak C bersiapan ujian sekolah tahun 2022 Predikasi soal nomor 29 Sesuai dengan sekolah kita Nomor 29 Kita diminta memahami isi Quran surat Al-An'am Ayat 145 Kula ajitu fima ukhiyai layya muharraman Ala tu'amin yad'amu ila ayyakuna maidatan Au daman masfuhan Au lahma hinziri Fa innahu rijasun Au fisqon Ayat ini terkait dengan makanan yang diharamkan Jadi kita tidak diperkenankan Memakan makanan yang Pertama maidatan Bangkai Di binatang yang sudah jadi bangkai Itu tidak boleh Au daman masfuhan Yang darahnya mengalir Kemudian sudah membeku Seperti dideh Kira-kira begitu ya Au lahma hinzirin Dan Daging babi Fa innahu rijasun Karena yang demikian itu adalah Majis Au fisqon uhillah li wairillahi bihi Dan daging binatang yang disembelih Bukan karena Allah Atau Binatang yang disembelih untuk Persembahan Jadi Yang demikian itu Ya Tidak diperkenankan Badi Bangkai Kemudian darah Baik darah itu masih mengalir Maupun sudah membeku Tetap haram Kemudian daging Babi Dan binatang yang disembelih Bukan karena Allah Namun jika kita Pernah melakukannya Dan kita sudah bertobat Maka Allah akan Mengampuni Karena Allah itu Tidak yang maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi anak-anakku Yang pernah Mengkonsumsi Seperti yang telah Saya sebutkan tadi Segeralah Bertobat Berikutnya Soal nomor 30 Surat At-Tawbah Ayat 103 Ini pelajaran Di kelas 9 Ayat ini terkait dengan Perintah Untuk mengambil Harta Sebagai Sodakoh Sebagai Zakat Mengapa kita harus Berzakat Untuk membersihkan Dan mensucikan Harta Wasalli'alaihim Dan berdo'alah Atas Mereka Inna Solataka Saganullahu Karena do'a Kalian Atau do'amu Itu menangkan Mereka Wallahu Salli'alaihim Dan Allah Itu Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Jadi Siapa Yang tulus Dan ikhlas Dalam Bersodakoh Berinfak Berzakat Allah Maha Tawbah Namun Dalam hal Ini Jika Mereka Tidak Mau Berzakat Khud Ambilah Jadi Ini Dalam Rangka Membersihkan Jiwa Sekaligus Membersihkan Harta Jadi Ayat ini Tegas Sekali Kaitannya Dengan Perintah Wajibnya Zakat Berikutnya Dediksi Soal Nomor 31 Statidik Menerapkan Cara Melempar Jumrah Baik Jumrah Akobah Jumrah Ulah Jumrah Wustoh Jadi Jumrah Itu Ada Tiga Ulah Wustoh Dan Akobah Bagaimana Cara Melemparnya Pertama Menghadap Geblen Yang Kedua Membaca Bismillah Allahu Akbar Lalu Melimpar Kerikil Kejumrah Masing-masing Tujuh Kerikil Dengan Cara Melemparnya Satu-satu Tidak Boleh Dilimpar Langsung Tujuh Kerikil Sekali Lagi Ini Cara Melempar Jumrah Assalamualaikum Soal Nomor Tiga Puluh Dua Serta Didik Menerapkan Cara Penyembelihan Hewan Penyembelihan Hewan Dimulai Dengan Hewan Yang Disemleh Diadapkan Ke Keblat Dan Lampung Kiri Posisi Di bawah Leher Hewan Diletakkan Di atas Lubang Penampung Darah Yang Sudah Disiapkan Membaca Besmalah Solawat Nabi Dan Takdir Lalu Menyembeli Sampai Putus Urat Leher Saluran Nafas Dan Saluran Makanan Demikian Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh